Intro Lintas Banoa kembali ke hadapan Anda Pemirsa, guna meningkatkan literasi budaya membaca masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan menyalurkan sejumlah pinjaman buku bacaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong Tim Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan di tengah aksi pedulinya menyalurkan bantuan kepada korban banjir juga menyalurkan sejumlah pinjaman buku bacaan di tiga wilayah masing-masing Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong Di Kabupaten Tabalong, Tim Dispersive Council menyalurkan pinjaman buku bacaan ke Lembaga Pemasarakatan Kelas 2B Tanjung diterimakan secara simbolis oleh Humaydi, Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Setempat Menurut Humaydi, kehadiran buku bacaan ini sangat diperlukan warga binaan selain sebagai sarana hiburan dan untuk mengisi waktu luang juga untuk meningkatkan kebiasaan membaca buku bagi warga binaan Harapannya ke depan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsol bisa terus meminjamkan buku bacaan guna menambah jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Lapas Kelas 2B Tanjung Kami mengucapkan rasa terima kasih dan mengapresiasi Perpustakaan Provinsi Kalimantan Kelatan yang telah meninjamkan buku dan kami mengharapkan supaya nanti dalam perputaran ini buku-buku ini bisa kita tukar, kita rolling Jadi mungkin untuk mengisi waktu, warga binaan kami dengan membaca-baca buku yang ada di Perpustakaan Lapas Tanjung Selain itu, tim Dispersip Kalsol menyalurkan pinjaman buku ke salah satu ponpes di Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara Di Kabupaten Balangan, pinjaman buku diserahkan kepada Mandua dan Madrasa Sanawiah Negeri 1 Balangan Di samping berkesempatan mengunjungi kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong Erwin Yudhanwari, Banjar TV Terima kasih telah menonton!